Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh seperti biasa saya ingin membagikan informasi mengenai masalah krengkes yang hobi memanas-manasin krengkes yang hobi memasang pakai metode dipanasi mungkin bisa hati-hati biar tidak terjadi seperti ini ini krengkes dikirim karena posisi krengkes susah dipasang ini krengkesnya krengkes susah dipasang di rumah laker kenapa susah? karena rumah laker ini mengalami metode pemanasan ini dipanasiin karena apa dipanasiin? mungkin rumah lakernya longgar mungkin waktu pemasangan tapi kalau sampai panas banget seperti ini biasanya itu terjadinya rumahnya ronggar dalam mati rumah longgar saya sering membuat video sering menjelaskan ketika ini dimasukin laker dan ketika dibalik dibalik diketokkan seperti itu lakernya lepas itu longgar dan ketika membutuhkan metodenya dipanasin seperti ini itu akan berakibat ya kejadian seperti ini karena longgarnya terlalu banyak akhirnya dia butuh panas berlebih ketika terjadi panas berlebih lubang ini bukannya menjadi bunder ya melainkan bisa terjadi bentuk oval dan kalau terjadi bentuk oval pemasangan pun akan susah karena bearing itu harus ukuran pasti kekencangan juga jelek kelonggaran juga jelek untuk contoh ini maaf kita lanjutkan cara tadi ada orang yang mau ngambil pekerjaan dan sudah jadi caranya kita lanjutkan krengkes tadi krengkes ini itu saya bongkar karena mau dindaikan di mesin bubut di bagian pompa oli ini dilepas dan mungkin bisa teman-teman lihat aluminium itu melebar ke sini bisa menekan pompa oli sedangkan ini sil sama bekas yang dipanasin tadi itu tinggi yang dipanasin akhirnya ini karternya meleleh bisa ditakutkan diameternya ikut bergeser ditakutkan seperti itu karena ini juga nih pada merempul melentung meleleh dia ya seperti itu ya hati-hati karena itu kalau sistem manasin itu harus feelingnya harus benar-benar akurat benar-benar bisa mendekati tepat karena metode dipanasin seperti itu panasin seperti ini ini tidak ada ukuran pasti karena kita menggunakan failing seperti contoh pernah kejadian dipanasin seperti ini cess terus dipasang dipasang kruk as otomatis dia longgar kan dipasang kruk as dan setelah mesin ini dingin itu malah tidak bisa muter kruasnya karena bagian bearing itu waktu mengembalinya besi cor ini dia malah menekan bearing seperti ini jadi tidak bisa muter kruasnya tidak bisa muter dilepas keras sekali itu ada pengalaman seperti itu ya pokoknya banyak lah metode dipanasin itu akan menimbulkan berbagai macam banyak pengalaman makanya saya waktu apa ya melakukan pekerjaan pengelasan atau apapun itu bearing selalu saya pasang ditakutkan kalau tidak dipasang rumah bearing menjadi mengkerut kalau mengkerut nanti juga waktu pemasangan susah kita harus ngebubut ulang bagian rumah kreng seperti ini daripada saya bayang koceh mungkin langsung kita analisa cara menganalisenya kita naikkan di mesin bubut bagaimana kondisinya karena kalau sudah dipanasin seperti ini itu nanti akan dibubut itu beda akan agak keras karena material besinya itu ini besinya besi cor bukan besi biasa ketika material besi cor terkenal panas itu akan menjadi sangat keras oke sekarang kita cek terkenal terkenal selamat menikmati 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 video saya akhiri dengan salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh salam otomotif salam hebat jalan